Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali saya menampilkan proyek saya saat ini Proyek ini adalah tentang Pure Sine Wave Inverter 3 Fase Di sini akan saya bahas mengenai generator 3 Fase dengan memanfaatkan peripheral MCPWM pada ESP32 ESP32 ini menyediakan 6 saluran sinyal PWM dengan masing-masing 2 sinyal untuk tiap fase Selanjutnya, sinyal ini mengendalikan bagian berikutnya yaitu 6 buah rangkaian MOSFET yang tersusun sebagai 3 buah half bridge MOSFET Ketiga rangkaian half bridge ini kemudian diumpankan pada rangkaian 3 buah trafo 1 fase yang dikonfigurasi menjadi rangkaian delta di primernya dan bintang di sekundernya Untuk lengkapnya silahkan disimak Saya akan mulai dengan modul pembangkit sinyal SPWM 3 Fase menggunakan ESP32 Modul ini diharapkan dapat menghasilkan sinyal sinus mutni 3 fase untuk keperluan inverter DC ke AC Diagram rangkaian modul SPWM 3 Fase ini adalah sebagai berikut Menggunakan ESP32 DevKit V1 sebagai kontrolernya dengan TLP250 sebagai driver untuk high side dan juga low side Modul ESP32 ini menghasilkan sinyal PWM dengan lebar pulsa yang diatur untuk menghasilkan gelombang sinus murni 3 fase Kemudian sinyal PWM ini diteruskan ke driver high side dan low side Dalam hal ini TLP250 Selanjutnya driver ini mengubah sinyal PWM 3,3V menjadi sinyal dengan tegangan yang lebih tinggi sehingga cukup untuk mengendalikan MOSFET Pada gambar terdapat rangkaian dengan latar belakang berwarna biru Rangkaian tersebut saat ini tidak dipergunakan namun saya siapkan untuk pengembangan untuk ke depannya Perlu saya sampaikan bahwa target proyek saat ini hanya untuk menghasilkan sinyal sinus murni 3 fase Berikutnya adalah mengenai rangkaian half bridge 3 fase Menggunakan konfigurasi 6 saklar yang merupakan topologi paling umum digunakan untuk inverter 3 fase Topologi ini terdiri dari 6 saklar daya yang tersusun dalam 3 pasang saklar half bridge 3 pasang saklar ini terhubung ke trafo 3 fase Saklar-saklar ini dikendalikan oleh sinyal modulasi lebar pulsa sinusoidal yang menentukan frekuensi dan amplitude dari keluaran AC Demikian juga disini abaikan dulu rangkaian dengan latar belakang biru Pada rangkaian ini terdapat konverter DC ke DC XL7015 yang perlu diatur keluarannya menjadi 12V DC terlebih dahulu Jika akan menggunakan tegangan 12V sebagai tegangan input maka konverter ini tidaklah diperlukan Rangkaian half bridge ini menggunakan MOSFET IRF3205 sebagai saklar Mengingat spesifikasi IRF3205 yang tidak terlalu tinggi saya hanya akan menggunakannya pada tegangan DC 24V Selanjutnya adalah trafo Dalam sistem tenaga listrik 3 fase seringkali diperlukan transformator yang dapat mengubah satu konfigurasi menjadi konfigurasi yang lain Salah satu metode yang umum digunakan adalah menggunakan 3 transformator 1 fase untuk membentuk transformator 3 fase dengan konfigurasi data di bagian primer dan konfigurasi bintang di bagian sekunder atau disebut juga transformator delta ke bintang Untuk membuat rangkaian 3 trafo dengan konfigurasi delta pada primernya adalah dengan menghubungkan ujung lilitan trafo ke awal lilitan trafo berikutnya sehingga membentuk suatu lingkaran Ketiga sambungan ini merupakan bagian primer trafo dan tersambung ke half bridge MOSFET Pada bagian sekunder transformator digunakan konfigurasi bintang dengan cara menggabungkan 3 ujung lilitan menjadi titik netral dan 3 buah awal lilitan menjadi keluaran 3 fase Untuk PCB saya buat single layer agar dapat dibuat sendiri dan inilah penampakan dari layout PCB seperti ini untuk modul SPWM kemudian untuk PCB half bridge 3 fase nya adalah seperti ini Untuk bagian coding adalah sebagai berikut Pertama saya perlu menyertakan library untuk MCPWM dilanjutkan dengan deklarasi variable yang diperlukan Kemudian seperti biasa pada setup saya konfigurasikan dan inisialisasikan nilai-nilai yang diperlukan yaitu mengkonfigurasikan port IO untuk PWM dan menghubungkannya pada modul MCPWM Selanjutnya inisialisasi pada modul MCPWM yang berupa frekuensi dan duty cycle dan mengkonfigurasikan MCPWM counter mode pada up-down counter serta duty mode pada mode kosong Hal ini dimaksudkan agar counter berlaku seperti sinyal segitiga dan output hasil komparasinya adalah active high Selanjutnya konfigurasi ini diaplikasikan pada semua timer di mana tiap timer mewakili satu fase Inisialisasi dengan library ini menghasilkan frekuensi frekuensi tidak tepat seperti yang diharapkan terdapat sedikit deviasi pada frekuensi keluarannya yaitu dihasilkan sekitar 20,1 kHz sedangkan yang diharapkan adalah 20 kHz Kemudian saya coba mengisi secara langsung pada register yang digunakan dengan nilai dari perhitungan Variable timer reg file ini saya isi nilai dari perhitungan yaitu 4000 frekuensi yang dihasilkan adalah 2 kHz jauh dari harapan kemudian saya coba dengan 400 barulah frekuensi mencapai 20 kHz hingga saat ini saya belum menemukan jawaban dari masalah ini dan untuk sementara saya biarkan dulu jika Anda mengetahui permasalahan ini silahkan tulis di komentar tentang hal ini Terakhir pada setup adalah mendaftarkan ISR untuk SPWM ini dan mengaktifkan ISR pada kondisi TEZ yaitu ketika nilai dari timer turun mencapai 0 maka selanjutnya ISR akan dieksekusi Yang pertama dilakukan pada eksekusi interrupt adalah mematikan bit interrupt TEZ untuk menandakan bahwa interrupt sedang dieksekusi Setelah itu menghitung nilai lebar pulsa untuk semua fasa menggunakan fungsi matematika sinus yang masing-masingnya memiliki perbedaan fase sebesar 120 derajat Kemudian register pada timer diupdate menggunakan nilai ini sehingga lebar pulsa PWM akan sebesar nilai hasil update ini Masing-masing timer diupdate dengan nilai berbeda sesuai fasenya Demikian proses ini berulang terus-menerus hingga dimatikan Inverter lengkapnya adalah seperti ini Pada tes ini saya hanya menggunakan travel kecil yang saya miliki saat ini yaitu travel 7,5V ke 220V 200 mA Saya rasa ini mencukupi karena saat ini saya hanya ingin mengetahui bentuk dari gelombang sinus 3 fase yang dihasilkan menggunakan SPWM ESP32 Output yang dihasilkan adalah seperti ini Pengukuran ini adalah untuk fase ke netral dan yang ini adalah untuk fase ke fase Frekuensi yang dihasilkan adalah 50 Hz Ada pun perbedaan fase terukur 6,6 ms atau 120 derajat dari fase ke fase Demikianlah proyek saya kali ini Apabila ada yang ingin disampaikan Baik itu berupa saran, koleksi Silahkan tulis di bagian komentar Akhir kata sampai jumpa di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!